Pemirsa potensi pertumbuhan Indika Energi masih sangat besar sejalan dengan diversifikasi yang dilakukan perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis Indika Energi bersama SVV Research Kanakahita Solvera, Jansson Nasrial. Selamat pagi, Mas Jansson. Selamat pagi, Pak Rudi. Mas Jansson, kalau melihat kinerja Indika Energi hingga saat ini seperti apa? Sepanjang paling tidak sejak COVID-19 memang sudah terjadi di Indonesia hingga saat ini? Secara umum sektor batubara memang kalau untuk laporan keuangan sepanjang 2020 not too good ya, tidak terlalu mengembirakan. Jadi Indika Energi dan ITMG itu dua emiten batubara termasuk Adaro Energi salah satu atau dari beberapa perusahaan batubara yang mana kinerja laporan keuangan 2020-nya memang penurunannya sangat tajam. Tetapi yang paling tajam penurunannya adalah Indika Energi, sekitar hampir 500 persen ya. Karena memang beban perseroan, beban usaha perseroan juga meningkat tajam, pendapatan juga penurunannya juga cukup tajam, sekitar 20-25 persen. Nah itu yang mengakibatkan laba bersih juga terkerek jauh ya kebawah sekitar hampir 500 persen gitu. Jadi actually Indika yang paling kena hit, yang paling the worst di antara beberapa pemain batubara lainnya. Tetapi kalau dari sisi valuasi, dari sisi PBV ratio, it's actually the cheapest, paling murah dibandingkan dengan beberapa emiten batubara lainnya. Nah tetapi dengan langkah Indika Energi menuju ke industri renewable energy, seperti yang mana memang kebetulan juga Indonesia Battery Corporation juga baru dibentuk, itu memang harus ada ekosistem. Nah karena harus ada ekosistem gitu ya untuk menunjang industri baterai listrik di Indonesia. Nah disinilah Indika Energi memainkan peranan di salah satu mata rantai, mata rantai di ekosistem tersebut. Nah karena memang kalau untuk menciptakan industri yang sangat kondusif di Indonesia harus mempunyai ekosistem yang sangat bagus gitu. Nah jadi disitulah Indika Energi mencoba masuk gitu. Karena memang sepertinya kalau untuk industri batubara, apalagi kan ekonomi dunia mempunyai target di tahun 2030, bebas emisi gas karbon dioksida ya di 2030, apalagi juga Presiden Biden itu juga memang jor-joran di infrastructure spending untuk renewable energy. khususnya di kendaraan listrik, baterai listrik, lalu juga tenaga surya, tenaga angin gitu ya. Nah jadi artinya capital expenditure untuk renewable energy hingga tahun 2030 itu bisa mencapai kurang lebih 10 triliun USD. Nah disitulah saya melihat Indika Energi memasuki sektor non-fosil fuel istilahnya gitu. Jadi memang sudah saatnya perusahaan-perusahaan batubara itu mendiversifikasi revenue stream lainnya gitu Pak Rudi. Oke, Mas Yanson ini kalau kita melihat soal kendaraan listrik memang saat ini paling tidak pasarnya belum betul-betul terbentuk di Indonesia. Tapi ini kedepannya ini akan sangat potensial begitu kan kalau boleh saya simpulkan. Sangat-sangat potensial Pak Rudi, sangat potensial. Nah itu dia, ketika Indika Energi masuk ke bisnis itu kan harapannya tentu bukan menjadi pemain cadangan dalam tanda kutip ya, tapi juga ingin menjadi pemain utama. Nah apakah secara kompetensi dan juga mungkin kemampuan Indika Energi itu punya kans untuk menjadi pemain utama di sektor itu nanti? Saya rasa bisa ya, jadi bisa trial and error teknologi dari luar negeri atau bisa mencaplok para tenaga ahli dari luar negeri. Karena kalau untuk mendukung industri itu harus mempunyai ekosistem yang kuat Pak Rudi. Misalnya seperti ini, misalnya dengan terbentuknya Bukalapak, terbentuknya Tokopedia. Tetapi terbentuknya marketplace ini tidak mempunyai infrastruktur yang sangat kuat, yaitu ekosistem yang bagus. Jadi kebanyakan ekosistem yang ada itu adalah kebanyakan para mom and pub shop gitu ya, bukan industri olahan gitu. Justru dengan setelah terbentuknya Indonesia Battery Corporation itu yang dibutuhkan adalah industri olahan. Instead of kita importing, kita menciptakan industri dalam negeri dulu Pak Rudi. Jadi kita create ekosistem dulu. Karena yang paling penting ekosistem Pak Rudi. Karena disinilah Indika Energi mencoba masuk sebagai bagian dari mata rantai dari ekosistem tersebut. Karena memang kelemahan struktur di industri kita itu adalah lemahnya tatanan ekosistem kita. Nah disitulah ekosistem itu di create oleh adanya dengan berdirinya Indonesia Battery Corporation. Karena Indonesia Battery Corporation ini sebenarnya ingin memperkuat industri baterai listrik dari hulu hingga ke hilir. Hulunya sudah ada, yaitu industri nikel, industri nikel mentah. Tetapi hilirnya belum ada nih Pak Rudi. Nah salah satu hilirnya pemainnya adalah elektromobilitas Indonesia. Yaitu salah satu anak usahanya Indika Energi. Jadi saya rasa nanti akan banyak dari beberapa perusahaan fosil fuel khususnya pemain batu bara yang akan mulai nyemplung ke Renew Energy sektor gitu. Salah satunya Indika Energi. Bahkan Harum juga sudah mengakuisisi salah satu pertambangan nikel ya di daerah Sulawesi. Jadi artinya memang dengan adanya Presiden Biden, infrastruktur spending-nya yang cukup luar biasa, 3 triliun USD, lalu juga CAPEX untuk Renewable Energy hingga tahun 2030 mencapai 10 triliun USD. Disitulah pemain-pemain kita, pemain-pemain fosil fuel kita di sektor batu bara, mulai saatnya untuk mendiversifikasi lini usaha mereka. Tidak tergantung lagi kepada batu bara yang memang di tahun 2050 ekonomi dunia itu mencanangkan ekonomi bebas gas emission di tahun 2050. Nah sebelum tahun 2050, pemain-pemain sektor batu bara kita ini mulai bersiap-siap diri. Jadi bisa aja sih, bisa mencaplok tenaga ahli dari luar negeri atau mereplikasi teknologi yang sudah ada di luar negeri untuk diciptakan di Indonesia. Karena memang kita harus mempunyai ekosistem yang kuat Pak Rudi. Jadi seperti adanya Bukalapak, Tokopedia, tetapi percuma juga kalau ekosistemnya tidak kuat. Jadi yang sekarang yang diperkuat adalah tatanan ekosistem yang sempurna. Nah ini disinilah masuknya Indika Energi Pak Rudi. Dan memang sudah harus dimulai dari sekarang bagi para investor yang akan masuk ke sana ya? Betul Pak Rudi, jadi kita tuh ekonomi harus lebih banyak industri olahannya, bukan industri banyak para pedagangnya gitu loh. Kalau kita seperti misalnya Jekma, Jekma mempunyai Alibaba. Tetapi beliau mengetahui bahwa disana banyak supply chain, tapi supply chainnya itu belum tertata rapi. Jadi ekosistemnya cepat selesai dibangun gitu. Tetapi di Indonesia ekosistemnya belum tertata rapi Pak Rudi. Nah disitulah mulai adanya kesadaran para pemain batubara Indonesia untuk memulai masuk di Renewable Energy sektor gitu. Karena di tahun 2050 ekonomi dunia akan bebas dari gas emission karbon dioksida di tahun 2050. Dimana hingga 2050 menurut estimasi UBS itu sekitar 30 triliun USD kapital expenditure untuk Renewable Energy. Baik. Mas Yansan kita jadilah sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.